Personel Polsek Muara II meringkus seorang penjual narkotika jenis sabu di Desa Cotkirekandang, Kecamatan Muara II, Kota Loksemawe pada Jumat 15 September. Kapolres Loksemawe AKBP Hengki Ismanto melalui Kapolsek Muara II Ibda Roni mengatakan tersangka yakni MUS warga Kecamatan Muara II, Kota Loksemawe. Tersangka ditangkap di halaman warehouse BLHK Dusun Belangraya, Desa Cotkirekandang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambinius, Zaki Mubarak. Silakan rekan, Zaki. Silakan rekan, Zaki, dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat siang, rekan Tribunius. Personel Polsek Muara II, Loksemawe kembali meringkus seorang penjual narkotika jenis sabu di Desa Cotkirekandang, Kecamatan Muara II, Kota Loksemawe pada Jumat 15 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB. Di mana Kapolok Semalunya, Kecamatan Muara II, Kota Loksemawe, melalui Kapolsek Muara II Ibda Roni mengatakan tersangka yakni pria bernisial murus 23 tahun warga Kecamatan Muara II, Kota Loksemawe. Tersangka ditangkap di salah satu gedung warehouse, yaitu gedung milik Badan Lingkungan Hidup Kota Loksemawe di Dusun Belangraya, Desa Cotkirekandang. Dalam penangkapan tersebut, personel mengamankan barang bukti berupa satu paket kecil sabu-sabu seberat 0,57 gram bruto, satu HP merk Nokia, satu teks plastik transparan berles merah ukuran kecil, dan satu gunting juga sebuah kaleng minyak rambut, dan satu buah tipet yang diunsingkan, serta uang sebesar Rp 205.000. Penangkapan itu berawal dari laporan masyarakat bahwa tersangkamu sering melakukan aktivitas jual beli narkotika jenis sabu, kemudian pihak Polsek langsung menuju ke TKP dan berhasil mengamankan tersangka beserta barang bukti yang disimpan di dalam kaleng minyak rambut. Untuk proses lebih lanjut, Kapolsek mengatakan tersangka dan barang bukti dibawa ke Maposek Muara II, dan tersangka dijerat pasal 112 ayat 1 dan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kemudian secara terpisah kita hubungi Kapol Hukus Mawai AKB Pihengfi Ismantong menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan seluruh jajaran untuk komit memberantah semua yang terlibat dalam kasus narkotika. Dan ia telah memerintah jajarannya untuk menyikat semua jaringan-jaringan sindikat perdagangan narkotika atau sabu-sabu yang beredar di wilayah Loksmoe dan Aceh Utara. Tak hanya itu, Kapol Hukus Mawai AKB Pihengfi menambahkan bahwa saat ini personilnya rutin melakukan patroli di daerah rawan termasuk daerah yang dianggap sering dilakukan transaksi jual-beli narkotika atau bisnis narkoba sabu-sabu. Kepada masyarakat, Kapol Hukus Mawai menghimbau bila ada aktivitas yang menurunkan, segera melaporkan ke kantor polisi pendekat. Demikian, May. Baik, terima kasih Rekan Zaki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.